Yo halo 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 kembali lagi bersama gue Lucy dan pada video kali ini gue bakal ngebahas tentang quest peluang yang kita dapetin dari Tuan Liang dan nama questnya itu hidup mati menjawab dimana untuk quest peluang ini yang bakal mempengaruhi bakal mau dibawa kemana cari kalian di masa depan nanti karena disini kita harus ngejawab ada kisaran 9 soal dari Tuan Liang ya dan untuk yang pertama itu gini ya jadi kalau kalian bisa ngejawab benar itu bakal naikin rasional oke dan kalau kalian jawabnya salah atau apal-apalan itu kalian naikinnya sensibility atau disini kita lihat nih jadi perasa ya nah dan mau dibawa kemana cari kalian itu ada disini semua ya guys ya atributnya nah kalau kalian bisa ngejawab 9 pertanyaan dari Tuan Liang ini kalian bisa naikin rasional itu dapatnya 50 poin dan sedangkan kalian ada salah ngejawab mungkin salah satu aja itu bakal ngedapatin poinnya sensibility ya sebanyak 50 poin dan disini gue bakal jelasin sedikit ini kan ada namanya pompose nah dimana untuk ngeaktifin pompose itu kita harus mempunyai rasionalnya 400 treason dan juga apop tadi dan juga ini ada anti hero nah disini ada atributnya guys dia nambah hit dan disini dia nambah resist crit gitu itu cordial dan advokat ini yang gue incer karena disini ada blok plus dua dan gue ngincer status blok itu maka dari itu gue harus ngejawabnya benar semuanya jadi disini kalau kalian pengen ngambil salah satu dari empat yang gue sebutin tadi itu kalian harus jawabnya benar dan ikutin video gue ini sampai habis kalau kalian pengen ngambil yang pirtos, passionate dan lain-lainnya itu kalian salahin aja gak apa-apa gak usah ditonton video ini juga gak apa-apa oke jadi mungkin udah ngertin ya untuk masalah atribut-atribut ini pokoknya kalian harus dingkatin rasional low pool nah dia ada di kepribadian itu oke langsung ke video kita yang pertama dengarkan pertanyaan oke tuan liang aku tak tau angka tiga tiga sisanya dua lima lima sisanya tiga tujuh tujuh sisanya dua berapakah dia disini kita jawabnya dua puluh tiga ya guys ya ini kalau kalian pengen benar semua bisa ikutin gue ya baik kita lanjutkan nah berarti benar oke wanita ini merajut setiap hari merajut lima hari merajut lima kaki berapa yang dibutuhkan untuk merajut 50 kaki disini kalian jawabnya 9 hari itu kalau kalian ingin benar semua dan dapetin poin rasional tadi oke dan lanjut benarkah itu benar katanya nah udah dua soal yang udah benar nih kita ya yang bukan termasuk delapan petualang besar klotsong nah yuk sudah pasti udah tau jawabannya long hongi karena long hongi adalah ketua guildnya ya bukan petualang besarnya oke lanjut lagi disini mana yang bukan termasuk sulan konti nah ayo kira kira apa yuk disini gue jawabnya kota kamsi ya guys ya soalnya kota kamsi itu termasuk ying cuan konti oke ada janghai jangjiang adalah kakak janghe jang udah kayak gini janghe adalah siapanya janghai uncle disini kita jawab karena pak emannya deh kita main logika aja nih sama si tuan liang apa julikan o'neal o'neal itu adalah iron iron apa ya nah disini aja oke nah o'neal itu adalah iron wild animal kita lanjutkan klan apa yang tinggal di desa monteng nah di jawaban sini sama keduanya gue jawab yang atas aja ikutin aja ya kalau kalian pengen poin rasional tapi kalau kalian pengen poin sensibility udah gak usah heroin aja video ini gitu mendapat simpatif sipok yang kita di jawabnya crimson coral ya guys ya nah dia ngasih tau jangan sampai kamu tidak membelinya jika kamu dirampok di kota sulan kita harus melaporki ke siapa ya tentulah klotsong rural order ya gak mungkin kita ke asosiasi petualang ya kan nah disini jawabnya malam ada kemungkinan tersambar petir itu benar oke dan kita mendapatkan rasional 50 poin jadi plus nih udah rasional kita ya kamu tidak bisa lulus bla 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 udah ikutin aja dialog yang ada disini kita ngeles aja disini kalau kita itu hoki doang bisa ngejawab semua gitu dan mendukung analisa selamat kamu benar ya ternyata begitu aku hanya asal tebak nih oke jadi bagaimana kalian tim rasional apa tim sensibility untuk muka atributnya dan disini sebenarnya kita bisa ini ya punya ending yang lain gitu yang tadi kita kalau kita salahin di hidup dan mati ini oke udah paham semuanya ya jadi mau dibawa car kalian ke masa depannya nanti bukan ke masa depan sih kayak gak akan datang gitu entah kalian mau nge up ini nge up itu jadi atributnya mau kemana kita dari sini nih ya oke mungkin segitu aja dulu untuk video kali ini thank you for watching see you and goodbye bye 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 bye